Intro Ada ungkapan yang mengatakan Dengan ilmu agama manusia diharapkan selamat dunia akhirat Dengan ilmu pengetahuan hidup manusia menjadi mudah Dan dengan ilmu seni hidup manusia menjadi lebih indah Namun seiring perkembangan zaman dan dampak era globalisasi saat ini Sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia Pengaruh itu tentu membawa nilai positif maupun negatif Khususnya bagi kaulah muda Mengantisipasi dampak buruk yang terjadi Seperti radikalisme, penyalahgunaan narkoba Maupun pergaulan bebas yang saat ini sangat merebak Merusak kualitas generasi muda Indonesia Untuk menghindari hal tersebut Diperlukan cara untuk membentengi diri dari pengaruh buruk Setidaknya para generasi muda diberikan kegiatan positif Seperti berolahraga atau penampilan seni budaya Sebagai sarana untuk mengasah kemampuan dan talenta yang mereka miliki Seperti yang dilakukan oleh sanggar CDC Yang mengemas gelar seni tari dan budaya pesisir Serta tari kreasi nusantara Dalam lomba yang diikuti oleh generasi muda Untuk menyalurkan bakat di bidang seni dan budaya Sehingga mengenal dan mencintai seni budaya Indonesia Sebagai jati diri bangsa Yang menampilkan sosok muda Yang berkarakter dan berkualitas Tanggapan saya acara inilah sangat menarik Bagi kaum muda-mudi seperti kami ini Karena jarang sekali muda-mudi seperti kami ini Mengembangkan bakat-bakat yang menarik Terutama bakat yang seperti yang menarik Selain kan siapa lagi mau melestarikan muda yang ada di kota sebelumnya Sekaligus kita mengajak para pemuda-pemudi Agar melakukan hal yang positif Harapan kami kepada pemerintah Agar melirik bakat-bakat yang ada di kota Sibulga Seperti tari Dan semoga pemerintah mendukung sanggur tari ini Untuk menghindari para kaum muda-mudi Menghindari seperti narkoba Itu harapan kami Ide dan kreativitas orang muda ini Selayatnya mendapat dukungan dari instansi terkait Sebagai upaya pembinaan Dan pembangunan kekayaan khasana seni budaya nasional Adalah harapan yang terbuhul Agar seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait Dapat melirik dan memberikan dukungan serta apresiasi Sehingga pergelaran seperti ini Tidak sampai menjadi tontonan yang sepi dari penonton Rizky Ramadhan N2STV memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!